Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, haizo, plopers, dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Mimi disini yang tentunya akan selalu memberikan informasi-informasi seputar Si cantik Haiko Vanderpeken dan si Babang Tampan Rangga Ajob ya tentunya Nah benarkah kehadiran pemain baru dalam sinetron Lobstory The Series menjadi sorotan? Kira-kira siapa ya guys yang akan menjadi lawan main bunga dalam sinetron Lobstory The Series ini? Nah semakin penasaran bukan dengan informasi yang kali ini Mimi bahas? Maka itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo sahabat, hayo, jumpa kembali dengan Mimi disini Yang mana kabar kali ini tentunya yang mana datangnya dari si cantik Haiko dan Rangga Ajob ya sahabat? Kabar menarik kali ini yang tentunya heboh akan kehadiran pemain baru dari sinetron Lobstory The Series Dan menjadi tanda tanya kita semua ya Nah tentunya ya sahabat kita semua baru-baru ini Dikejutkan dengan hadirnya pemain baru dalam sinetron Lobstory The Series Yang digadang-gadang akan masuk baru-baru ini ya Dan menjadi lawan main dari Giorgino Amyas Minevar dan Haiko van der Becken yang berperan sebagai bunga Dan kira-kira siapa ya pemain baru tersebut? Nah sahabat, hayo, disini si babang tampan Rangga Ajob sempat diwawancarai ya oleh salah satu stasiun TV Yakini hari cek TV yang mana disini Rangga Ajob beserta si cantik Haiko Ditanyai sewaktu status selebritis Bagaimana wanita idaman dari Rangga Ajob tanpa Rangga Ajob? Sadari ia pun menjawab bahwasannya kriteria istri idaman dari Rangga Ajob ini Adalah orang baik sayang kepada keluarga, sayang kepada saudara-saudaranya Dan bisa menjadi amanah yang baik buat dirinya dan kedua nih Rangga Ajob juga Akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang bisa menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga ya Mulia sekali ya tentunya keinginan Rangga Ajob untuk membangun rumah tangga yang baik Sakina mawadahwarohma Dan disini si babang tampan Rangga Ajob juga mengatakan bahwasannya dirinya akan membimbing pasangannya tersebut ke jalan yang benar Dalam arti kata Rangga Ajob ini menjadikan seorang imam yang baik untuk keluarganya nanti ya sahabat Nah seperti itulah ya sahabat Hal yang mana disini juga Rangga Ajob Menambahkan bahwasannya dirinya ingin memiliki pendamping hidup Yang mendampingi hidupnya sampai menua Wah-wah kok mirip dengan sebuah lagu ya sahabat Lagu apakah itu? Pastinya kalian sudah tahu ya dengan syair lagu itu Kata-katanya hampir mirip Ya sampai mimin disini tahan dengarnya mendampingi hidupnya sampai menua Memang itu adalah kata-kata yang sangat bijak sekali ya sahabat Dan kita hanya bisa mengendoakan agar Ucapan adalah doa dan mudah-mudahan Rangga Ajob ini Doanya diijabah oleh Allah SWT Nah guys siapa sih yang gak kangen dengan pasangan couple kita yang satu ini? Yang mana Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Becken Jikalau mereka ini sudah muncul sekali Dah bikin geger dunia perbucinan ya Dikarenakan nih keromantisan yang mereka suguhkan membuat kita semua para fans Haizob Bikinnya kelompok-kelompok apalagi dengan baru-baru ini photoshootnya ya Yang mereka berdua suguhkan membuat kita semua terpesona ya sahabat Dan kita tunggu saja cidukan-cidukan terbaru lagi yang akan mereka tampilkan Dan mereka berikan untuk kita semua fans Haizob Dan mudah-mudahan saja sahabat ya Sementara lagi mereka akan dipersatukan dalam satu proyek bareng Biar kita bisa melihat lagi keuwuan dan keromantisan mereka dalam sebuah sinetron Nah tentunya mungkin kabar bulan Oktober Tidak sabar melihat mereka untuk satu proyek kembali Dan mudah-mudahan itu semua menjadi impian kita semua ya Dan kita tunggu saja proyek terbaru yang akan mereka berdua Jalankan nantinya Dan kita juga harus mengingatkan untuk Bang Agung dan pihak manajemen Sinemart agar tidak lupa memastikan agar idola kita Rangga Ajob Dan si cantik Kaiko ini dipersatukan kembali dalam satu proyek sinetron Nah kita intip dulu ya Kabar dari sinetron love story the series Yang mana kali ini katanya ya Neng bunga ini balikan lagi dengan saham mantan yakni Jidan Di sini setelah di sinetron Haiko Panderpagan digadang-gadang akan menjadi pelakor dalam hubungan Ken dan Maudie Dan kini alur ceritanya Alhasil bunga ini sudah balikan lagi dengan mantan kekasihnya yakni Jidan ya sahabat Kenapa sih gak bersama Rangga Ajob saja yang masuk di love story the series Biar heboh ya sahabat dan mudah-mudahan Sahabat ya nanti ada pemeran baru lagi di love story the series yakni Rangga Ajob untuk menggantikan sosok pacar dari Rangga Ajob Jidan ini Menurut kalian gimana nih tentang informasi yang kali ini Mimin bahas tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih